apa yang terjadi di muka bumi ini barangnya sebuah eh orang menjawab yang kamu tanya ada di sini kamu ini kalau orang menjawab dengarkan dulu nah gimana rasanya enggak nyambung bagaimana coba teman-teman dibawa muslim nyambung nggak pertanyaan saya jawaban saya mana mungkin ada ada di sekarang saya tanya balik begitu ya dengerin dulu dengerin dulu Apakah 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 Tuhanmu itu ada di mana-mana Tuhan bisa ada di mana-mana Oke apa ada di mana-mana di mana-mana itu tempat atau bukan mau tempat mau bukan bisa enggak di mana-mana itu tempat atau bukan bisa tempat bisa bisa buka Oke baik Apakah Tuhanmu ada di toilet bukan tempatnya dia enggak mau disitu nah kena balik di ya inilah risiko kalau Tuhan ada di mana-mana Tuhan Hai tuh bisa ada dalam bansherep lho apa Tuhanmu ada dalam bansherep banget di dalam bansherep ada ruang hampa itu tempat Hai apakah Tuhanmu ada di situ Halo Halo apakah Tuhanmu ada dalam bansherep tempat loh itu halo halo belakang dego belakang budak Halo belakang budak dia gimana 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 ini ini belum apa-apa belakang budak orang senangnya Tuhan itu ada di toilet masalahnya untuk apa dia ada di situ katanya ada di mana-mana sanggup atau tidak bisa aku katanya kalau Tuhan kalau Tuhan ada di mana-mana gitu loh nah saya tanya kepada ada di begini ada atau tidak Tidak ada bertrip tidak di mana-mana dia nah kenapa lagi akal sehat ya di mana-mana yang kita bahas bisa enggak ada di dua tempat sekaligus tiga tiga empat tidak bisa begitu eh bi loh nggak bisa kenapa Tuhanmu di pengadilan jadi Tuhannya dia itu satu dalam kandungan satu ada di surga gitu ya berarti ada dua Tuhan sekarang saya tanya kan sudah saya tanya tadi Tuhan dibatasi ruang dan waktu tidak tidak terbatas ruang dan waktu ngerti nggak arti ruang dan waktu sekarang dalam kandungan itu terbatas enggak dalam kandungan lho ini yang kita kenakan lagi loh eh saya tanya dulu anda apakah kandungan Buna Maria itu dengerin dengerin apakah kandungan Buna Maria itu terbatas jangan pertanyaan itu sesuka hati nah kan Tuhanmu ada di situ 9 bulan makanya ya saya tanya dulu waktu Tuhanmu ada di dalam kandungan 9 bulan dan apakah Tuhanmu ini terbatas ruang dan waktu Hai kena lagi kena lagi-lagi ya lu masukin Tuhan dalam kandungan ya terbataslah dia Hai betul lo masukin dalam kandungan orang terbataslah dia Hai lubas-bahas terbatas ruang dan waktu sampai cipta itu tidak terbatas ruang waktu ya silahkan Bang ini masih dulu Hai ini bagi danya tadi hahaha itu ketampul deh kan Bang Tru Bang Tru jendanya jangan lama-lama kepental nanti tambahannya bro Halo Tuhanmu dalam kandungan Apakah terbatas ruang dan waktu ini pertanyaan kan banyak tadi ya sejak dalam kandungan tuh mau 9 bulan Apakah dia terbatas ruang dan waktu tidak ya Apakah kunda Apakah apa ruangan ruangan kandungan Bunda Maria itu lebih luas mana dengan ngelora Bung Karno dengan kandungan Bunda Maria luas mana carakan Tuhannya atau kandungannya Tuhanmu di dalam kandungan ya Nah sebelum kita membahas Tuhanmu kita bahas dulu luas kandungan lebih luas kandungan Bunda Maria antara kandungan Bunda Maria dengan Bung Karno lebih luas mana lebih luas mana lebih luas mana saya tanya kamu situ tahu enggak kandungan eh kenapa lagi ngerin dulu ya Tuhanmu itu ada dalam kandungan cita tidak terbatas ruang dan waktu dan begitu ya Nah pertanyaan saya Apakah kandungan Bunda Maria itu luas atau sempit nah kamu tahu kandungan makanya saya tanya kamu tahu kandungan enggak tahu Bang saya enggak tahu enggak tahu menjelaskan Bang apa itu kandungan Bang ya kandungan itu di perut wanita Oke perut wanita lu pas atau tidak Bang itu enggak sebesar Bung Karno ya di perut wanita jelas luas atau bukan luas atau sempit Bang jini jangan mencampur adukan yang kita bahas kandungan atau luas atau bukan mbak luas atau tidak bahan eh kandungannya atau Tuhannya kandungan dan Tuhan ini salah satu Tuhanmu ada di dalam 9 bulan enggak yang kita bahas Tuhan atau kandungannya iya Tuhan di dalam kandungan ah Tuhannya yang tinggal di dalam kandungan iya nah Tuhanmu di dalam kandungan itu ish ya Tuhanmu di dalam kandungan itu terbatas ruang dan waktu enggak tidak Oke di dalam kandungan Bunda Maria itu luas atau sempit yang kita bahas mau kandungan mau Tuhannya katanya ruang tidak terbatas sekarang saya tanya hahaha ini orang udah boleh stress nih eh pusing dia Bang Andi pusing pusing dia pusing terusin-terusin yang lain terusin bahasa ada pondreka Hai pusingan tuh riman buat selama ya Ayo lanjutkan Oke cukup tidak tuanya nggak tadi oleh Pilatus Oleh Rodes putusannya bebas ya tidak diketahui kesalahannya nah jadi terdakwa gitu tuanya jadi di terdakwa dituntut kasasi kerodes kan gitu kan saya cabut dulu ya mau kemana aku lagi terdakwa kan Bantro bisa coba lagi terdakwa dulu pengadilan bisa nggak jadi terdakwa di pengadilan bisa Herodes kegiatan saya cuman bukan cuman ini banyak kegiatan saya kasihan dia ke dalam kandungan tidak ada kutusannya tidak diketahui tidak ada kesalahan berarti bebas terdakwanya tuh ya kan tuh persoalannya kalau Tuhan dalam kandungan terbatas saya semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wuih dianggap berarti Bang trul aduh belum apa-apa enggak apa-apa belum selesai dan kabur lagi nah ini kita luruskan dulu ya inilah risikonya kalau ada prinsip Tuhan menjadi manusia Tuhan menjadi mahluk inilah risikonya pasti selalu muter-muter gitu loh melawan melawan akan logika sehatnya gitu kenapa karena kalau Tuhan menjadi manusia itu melalui proses nggak langsung wujud-wujud ada di bumi langsung dewasa berkumis nggak mungkin Hai dia per melewati kandungan dulu sembilan bulan Tuhan itu Hai nah di dalam kandungan menurut dia tidak terbatas ruang dan waktu Mari kita cek Hai ternyata dalam kandungan itu sangat sempit Hai gitu terbatas dia di dalam kenapa dia terbatas dia nggak bisa kemana-mana begitu bertumbuh kembang dia Hai justru dipengaruhi oleh yang mengandung dia Tuhan lho itu tergantung sama asupan gisi yang mengandung gitu inilah resikonya sangat berisiko kalau ini terus-terus dipakai ini mentok mentok gitu mentok mulut muter-muter Bang Nandi kira-kira pengendekan setelah itu dikandungan sembilan bulan kelahirkan lahir jadi anak manusia kan nama manusia gede belajar ya kan belajar katanya belajar tiba-tiba ya kan jadi ditangkap jadi terdakwa gimana Bang Nandi itu nah itu tadi sebelum kesana Bang ini ya saya tadi itu udah jujur tadi ada Tuhan di dalam kandungan satu ada Tuhan di surga saya bilang ada berapa Tuhan satu katanya satu di dalam dalam kandungan satu di surga Tuhan tetap satu saya tanya lagi satu tambah satu berapa dia jawab satu nah terus mau ngomong kayak gimana lagi satu tambah satu sama dengan satu kamu diskusi kayak gimana lagi lagi kalau orang yang sama satu-satunya tadi iya Bang Nandi tadi denger nggak satu tambah satu sama dengan satu dengar banget didengar jelas sulit tuh kalau udah begitu mau diapa sulit untuk disembuhkan sulit udah aku aku kasih putas aja Badi iya berjalan juga sih ya orangnya ketika masalah ini jangan dong jangan terlalu keras itu pangkandung sabar kita harus tapi dia sopan ya kita juga sopan ya dia dia enak kalau diajak berdiskusinya enak tidak arogan tidak arogan dan tidak ada tidak ada ujatan itu iya maunya seperti itulah otan otan itu dicontoh gitu yang berdebat seperti itu walaupun muter-muter nyampe-nyampe apa yang dijelasin ya ya kita jadi nah begitu tadi pertanyaannya jawab-jawab dengan baik menjadi edukasi begitu kita menjauh pakai dan pakai teks dan jawaban kita itu menjadi edukasi iya betul memberikan edukasi bagi yang di bawah tapi dia bertanya apakah kalau subhanahu wa ta'ala maha tahu maha kuasa ya tak maha tahu maha kuasa untuk mengetahui ya untuk mengetahui isi kepala kita enggak perlu masuk ke dalam kepala kita Hai karena dia maha tahu untuk mengetahui keadaan bumi enggak perlu dia turun ke bumi karena dia yang menciptakan bumi menciptakan kan gitu jadi nggak perlu sang pencipta itu jalan-jalan untuk mengetahui sesuatu emang dia mau menyelidiki gitu gitu loh ya iya jadi kalau ada prinsip Tuhan ada dimana-mana ini enggak bagus karena dimana-mana menunjukkan tempat-tempat itu ya baik-baik jorok maupun tidak jorok nah kita cari kasih satu tempat yang jorok dia bilang enggak mungkin kesana berarti mati dong argumentasimu Tuhan ada dimana-mana begitu kira-kira bandi bandi bang iya bang dia kayak gini kalau Tuhan mau mati manusia kan enggak perlu Tuhan turun itu kan turun mereka Israel kan kalau mau mati satu-satu repot mereka Israel mati sini masih situ nah contoh nyatanya itu waktu tsunami Aceh begitu datang tsunami sekali mati berapa 3.300 ribu orang Hai taruh lubangnya ke situ like di YouTube enggak boleh ngomong itu tolong deh jadi sampai cipta alam semesta itu Laisa kami selisain tidak perlu menjadi manusia ternyata tadi juga tuannya nggak bisa menjadi monyet kok berarti tuannya juga enggak maha kuasa dong Iya gitu artinya apa kita ikuti tuannya menjadi manusia manusia-manusia ini terbatas enggak terbatas dalam kandungan atas kenal lagi itu terbatas jadi apapun kalau sudah iman mati iman buta ke tadi ya sulit lah untuk disembuhkan tapi dia baik ya kita baik karena hormat ya kami segan Iya betul itu aja sih saya minta maaf kalau saya salah menjawab tadi kalau ada kesalahan saya minta maaf tapi bandi bandi saya tuh serang aja suka dengan cara Bang Andi nanyain Oten itu ngapain panjang-panjang pokoknya simpel gitu kan Nah sudah itu pertanyaan itu sama kayak saya ngajukan pertanyaan sama murid saya sendiri jangan muter-muter kalian jawabnya apa nih saya jawab aja lah itu guna Hai teman-teman diput bengecara kan bukan bang bang saya setuju dengan yang anda dibawa hari ini saya gagal menjadi guru bahasa Indonesia gagal saya bang saya enggak dapat honor nanti ini saya gagal loh edukasi orang apa boleh buat Pak Candu itu mengalami proses pekanung pengadilan tiga kali loh empat kali jadi proses pengadilan jadi terdakwa lagi dulu ah tuh iya Pak ingin cinta selamat datang guru cintara selamat datang selamat siang Assalamualaikum Bang Handi apa kabar semuanya Alhamdulillah baik sehat silakan guru mau bertanya atau mau ditanya ke ini kris kenapa Islam udah Nah itu dia muslim kan dulu muslim dong Oh muslim Alhamdulillah ya dikasih tahu dulu dong Hai saya masuk dalam api juga cuma saya nggak pakai frame ya nanti saya pakai enggak apa-apa santai aja bang santai yang penting sudah terdaftar udah silakan yang mau daftar di api ya eh ada website-nya di apologetislamindonesia.org silakan anda klik disitu nanti disitu ada formulir yang harus anda isi ya diisi sesuai dengan KTP dengan data-data yang akurat ya nanti bisa di langsung terhubung dengan webnya api langsung klik di Google www.apologetislamindonesia.org orang gila ya bukan orang gila org aja jangan ditulis orang gila di luar negeri bisa kan bisa kemarin ada yang mengatakan ada mahkamah kuburan di luar alamat ya bener-bener di ngapain kita ini yang di dalam pilihan agama ada di bibelnya tuh pengadilan ada kemarin ada siapa namanya itu yang mengatakan ada mahkamah kuburan ada bang Aduh kemahamanmu mudah ya mudah Camanalah kalau Bang Andi ini kalau ketemu sama orang yang ATS yang menuhankan teknologi waktu yang kemarin apa-apa hari lalu tuh rasanya kapok juga itu Bang Andi ini kalau dia setengah mati masih balik dari situ juga Iya kami sampai Aduh sakit perut juga itu betawaino itu orang Ateis dia Ateis Bang Andi tapi menuhankan itu tadi teknologi kemarin saya di room Ateis Ateis apa ya kerjasama sama sepasang pengantin babi ngepet Yuni sama HPJ gitu ya suami suami istri ngacok disitu gitu loh saya lawan Ateis dia yang kepanasan gitu dia yang kejang-kejang Iya Rocky Gerung kemarin atau asli tapi apa enggak tapi baru setiga season kabur gitu ya itulah orang-orang kayak gimana kali ya Bang Andi Tuhan ya itu Rocky Gerung beneran apa lagi gerung KWKW itu itu KW70 niru-niru lagi enggak ya suaranya sebaranya mungkin mirip otak namanya nama atasnya siapa Bang Andi beba ah Tuhan ah Iya tapi otaknya nggak sama masih Rocky Gerung beda jauh tapi ilmunya nggak nyampe iya itulah makanya nggak sama bintang si tepu naik dong bintang si tepu jangan nanya typing aja di bawah Hai ya maksud saya itu kemarin diskusinya lancar lumayan lah hostnya agak adil-adil lah gitu cuman kalau sudah merasa tersudutkan dengan data yang ada saya bahas silap pertama dan undang-undang dasar tahun 1945 pasal 29 mereka kena kena disitu yang ateis gitu datanglah sepasang pengantin babi ngepet ininya membela mereka gitu kejang-kejang dia ikut kejang-kejang gitu semuanya sih anak-anak kemarin nyambung ngomong ada yang jujur gitu bagus cuman ya ada pengganggu gitu nah justru kenapa ya dan tidak semua kemarinnya yang mengaku apa yang membela ateis itu dia ateis saya rasa dia buat dia beragama lah cuman dia nggak mau menyebutkan agamanya takut kena skatmat jadi dia cari-cari aman seakan di ateis gitu gitu sih makanya kok diskusi ya perlu jati diri lah nggak usah takut umat Islam itu dimanapun dia berada lo mau jadi diintimidasi seperti apapun enggak pernah mengingkari agamanya setuju ya teman-temannya setuju setelah mengingkari kita murtad soalnya sebenarnya sebenarnya Ateis itu manusia yang memang gagal menjadi manusia gitu dia gagal sebagai manusia gitu makanya dia Ateis Ateis kan selalu berpikir secara kausalitas tubangnya tapi dia nggak pernah nemuin apa itu dekausa prima sebab utama itu nah kalau orang beragama kan jelas kalau sebab utama ya Tuhan kalau kita runut dari sumbernya ya sumbernya pasti sumber utama pasti Tuhan ya coba deh kita mau dia nggak punya Tuhan nggak punya jadi sumbernya dari gimana itu ya makanya kalau di tiktoknya yang Bang handi ya saya lihat tuh bukan Ateis tapi anti-taste seolah-olah skeptis-skeptisnya pun terhadap Islam itu yang saya gedeg tuh kenapa sih mentang-mentang ya Islam mayoritas kan tapi kenapa sih kalian sok-sokan atau menyeh-menyeh nyeleneh gitu mau benci Islam tapi argumentasi juga semberhautan gitu loh iya enggak juga saya kemarin mau diskusi itu orang yang ngerti bahasa Indonesia nyambung gitu sih yang jelas jelas kok di dasar atau ideologi negara kita Pancasila itu mengakui adanya Tuhan ya Indonesia itu mengakui adanya Tuhan sila pertama kemudian pasal 29 juga bertuhan kemudian negara ini tidak menginterpensi orang memeluk agama tertentu bebas Anda memilih tapi lagi beragama gitu ada enam sampai tujuh sampai adalah aliran kepercayaan silakan memilih tapi semua agama yang ada di Indonesia itu bertuhan terus baik Islam berarti Tristan Buddha Hindu konghucu dan seterusnya bertuhan semua ini Ateis posisinya di mana di luar sistem kalau dia tidak bertuhan berarti harusnya dia enggak enggak bisa hidup di sini ya Bang Andi tidak sesuai dengan Pancasila ya justru itu dia kemarin marah saya bilang gini kalian kalau memang benar-benar Ateis Anda bermasalah dengan ideologi negara kita nah kalau sudah bermasalah dengan ideologi negara kita mestinya anda ambil sih aduh Bang Toriman Mio dulu berisik Ya saya bilang kalau sekiranya memang anda sudah bermasalah dengan ideologi negara kita ya singkat silakan ambil sikap masa saya yang usir ada dua cara ya silakan anda beragama sama bertuhan atau silakan angkat kaki dua pilihan begitu loh tapi anda nyaman di Indonesia tapi anda enggak setuju ideologi negara ini ada apa dengan anda kenapa anda bermasalah gitu kan Hai gitu wadibak diput di datang Roki gerung puter-puter gitu kabur datang lagi yang satu muter-muter juga si Roki itu kan biasanya bawa ini ya Bang Andi filsafat dia biasanya ah pilih sahabat mah nggak ada filsafatnya itulah eh enggak ya kalau Roki gerung real ya itu tuh dia mengkaitkan antara dalil-dalil Al-Quran pada Pancasila ya justru ini banyak yang dia temui relevansinya jelas katanya bahwa ayat-ayat di Al-Quran itu berkaitan dengan Pancasila justru mungkin Pancasila mengambil dari Al-Quran tadi suruh kesini jangan suruh kesini yang tanya undang kesini loh jadi Rocky kalau pikirannya ya pikirannya saya lihat ya dia condong ke Islam bukan menentang Islam jadi kalau ada si KW yang menentang Islam berarti pikirannya enggak 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 berbicara Islam beragam bertuhan aja dulu mau dia mau Islam kemana ya ternyata tes itu bertuhan ternyata tes itu tidak percaya ada Tuhan kalau sudah tidak percaya ada Tuhan berarti dia tidak percaya ideologi negara kita itu doang sih kok kemarin diomongin sangat mudah gitu loh tapi diputar-putar kalau begitu saya bisa dipidana enggak saya bilang dalam hal ini anda disini kita enggak berbicara pidana kita berbicara moral etika gitu loh apakah anda bermoral apakah punya etika dan apakah anda masih bisa introveksi diri Anda berada di wilayah hukum dalam Republik Indonesia tapi anda nggak mematuhinya sendiri ada mengingkari itu lho Hai dan ini sangat krusial ini fundamentalnya gitu loh ini karena kalau negara ini penduduknya tidak bertuhan Bagaimana Indonesia bisa merdeka Bagaimana Indonesia bisa teratur kalau orang-orangnya tidak bertuhan Anda bebas seperti di korea utara itu gitu loh mereka mestinya pindah ke sana deh gitu lho Andi bandi ya payahnya nanti atas ini gini kalau dia mau nikah masuk kekawa nggak bisa itu Islam masuk ke catatan sipil nggak bisa itu Kristen masuk ke gereja apalagi jadi nikah dimana itu mereka tuh kira-kira itu jadi ada di atas pohon Anda tahu kan di atas pohon siapa ya iya 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 itu bahasa sederhananya iya betul-betul nah ini membuat sakit hati juga kalau saya ngomong kayak gitu nah iya pasti kenapa ya nggak bisa di nggak bisa ada yang menyentuh mau masuk ke rana-mana dia yang betul tadi disebutkan saudara kita nih dia mau kakak waya nggak mungkin dia mau masuk ke agama tertentu semua agama bertuhan berarti yang nggak bertuhan di KTP apa bangan di atas atas tuh saya nggak mau nanya itu sih itu kan personal ya kemarin saya nggak mau nanya itu pertanyaan anak SD kalau ditanya KTP mau apa nggak diorang pada tahu lah pasti 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 enggak pasti dia mengisi salah satu itu pasti dia mengisi itu gitu pasti ada isinya cuma dia nggak mau terbuka sampai ke apapun ditanya dia nggak akan terbuka jadi jawabannya tadi adalah kalau ingin dia kawin ya paling ke luar negeri kalau enggak ya manjat pohon ketemu saudara-saudaranya di atas kan gitu gitu aja sih ya enggak ada juga jelas banget dia apa-apa tahu di Indonesia ini ketuhanan yang Maha Esa jelas ideologi kita itu Bang baca aja coba ada nggak bisa baca disitu undang-undang dasar Pak Hai disitu tidak ada di pasal 29 itu ya itu kita harus bertuhan tapi negara ini tidak memaksa orang untuk memeluk agama tertentu Anda bebas memilih agama apapun tapi setiap agama yang anda pilih pasti bertuhan Nah kalau anda tidak memilih agama itu artinya ya pelanggaran dimana-mana Oh gitu Hai itu banget di yang penyiar televisi satu penyiar televisi kemudian sudah ada keluar televisi out sekarang dia sudah masuk Islam dulunya tes juga rupanya dia lagi cari jati diri boleh saya sebutkan namanya di sini jadi enggak apa-apa sih Bang Nah itu si Aiman ricaksono itu sih Oh Aiman itu kan dulu ATS juga itu nah pencarian-pencarian akhirnya masuk Islam karena yakin dengan kebenaran Islam itu uh ini ada yang nanya dibawa Dona Doni betul Tuan A itu Rocky Gerung saya enggak tahu lah dia tekan kemarin saya tanya sebelum saya lanjut Anda Rocky Gerung asli apa bukan dia enggak mau menjawab dijawab sama hostnya bukan saya bilang sejak kapan lo pakai juru bicara kan gitu saya tanya kenapa lo enggak kenapa lo pakai juru bicara kenapa lo enggak jawab sendiri malu gitu loh intinya apa itu hak saya nah ini ngendang nambang lagi nih kayak warna kuning dikali nih gitu kenapa sih kalian kalau saya tanya itu enggak ada yang mau to the point gitu diputar sana diputar sini iya gitu loh ternyata mereka ini berkomplot dengan dengan orang yang tidak suka Islam ngomong-ngomong biang nah seperti sepasang suami-istri babi ngepet itu Assalamualaikum semuanya tapi dia ngakunya Islam Bang Andi ya kan walaikum warahmatullahi wabarakatuh itu nama komolnya apa bandi yang sepasang suami istri Indonesia apa manusia sepak Indomie setengah Indomie yang menginginkan gianu serikandi sekarang namanya serikandi itu usul kandil lagi serikandi itu sih Uni bukan itu ada kemarin itu komal dia enak kok enak dia jadi diskusi kok dia persoalannya mestinya gitu ya orang-orang yang suka menghujat jangan nilaikan kalau mau memang membahas situ tapi hostnya ini gitu ya si PPJ ini dinaik turunkan sekiranya giliran saya yang berbicara dinaikkan lagi untuk ngacau tanggung giliran temennya yang berbicara adem gitu saya akan kalau orang bicara saya dengerin saya catat gitu giliran saya berbicara wuh kacau naik lagi gantian suami-istri sudah dinaik nih gitu memang begitu dia tugasnya Bang Andi ngerecokin tugas mereka berdua itu itu sini gantian Bang Andi Bang Andi ini ya Bang sama si Uni kemarin Naja sekarang Bang Andi di tombolnya serikandi ya biar ilangilah dia itu gini ya teman-temannya mohon teman muslim juga nggak usah nonton channel-channel koma kayak gitu supaya apa ya muslim nggak usah di blacklist aja iya itu skip aja daripada anda naik nggak ada gunanya loh kenapa dia begitu supaya ada penontonnya coba kalau dia bicara baik-baik penontonnya ada enggak enggak ada enggak nah supaya ada penontonnya diam seakan-akan handi selebes kalah Bang Jumat kalah ini kalah supaya teman muslim kepanasan naiklah untuk meluruskan rame naik di komalnya masuklah kerumudian rame lah tuh jadi masang perangkat jebak bandi itulah makanya kemarin bandi bandi-bandi iya kemarin itu ada saya saya nggak masuk tidak cuman dari luar saja saya lihat itu langsung saya dengar itu omong itu menghujat nabi wai naik darah saya cuman saya pikir kalau saya naik ini sama aja bodoh saya dengan dia baru saya putar aja nggak nggak jadi saya masuk itulah seperti kata Bang Andi tadi itu ngapain kita masuk itu tol iya kalau saya gini gini saya kalau lewat beranda ya di siang siapa itu akbun sanggir-sanggir nendo aku berarti rumnya tapi nggak siapa lewat lagi di berada saya gitu di blokir balauan kesiangan siapa tunggu sebelum Jumat Alex 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 papariko ya iya tadi iya betul kalau saya gitu saya blokir kalau lewat beranda gitu kan uh burung mereka gini aku blokir jadi enggak sampai lagi di itu semuanya gua aja tadi subuh-subuh tuh si siapa sopkatul udah menghina-menghina sama Rasulullah subuh-subuh tadi tuh saya nengok di itu di api tadi ada yang kirim di grup iya blokir aja ketimbang kita sakit hati kan ngelihat mereka ini blokir aja jadi enggak lewat di beranda gitu aja ya rekam aja untuk banyak inalan bukti nanti iya bandi bandi ini jangan tanya sama bandi satu lagi nih Oh kalau ki dirum muslim ada yang wujat-wujatan atau banyak ada yang ngomong nggak bener gitu kan ah ada kena band ada yang kena rungkat itu segala macam tapi kalau dirum oten itu ngapa enggak ada enggak ada yang kena gitu bandi itu agak heran saya bandi waduh kalau itu no comment ya Bang enggak ngerti saya masalah rungkat dan yang jelas ya rungkat ya kita mulai lagi kalau saya sering dilaporin ya masih ada akun baru enggak usah saya emang enggak persoalkan kayak gitu-gitulah yang penting sekarang kita menghadapi mereka dengan kepala dingin tolong itu aja sih tolong bantuannya kalau ada yang menghujat ya direkam aja jangan dilawan diskusi rekam aja gitu aja sih gitu loh buktinya disini nggak nggak rungkat kok semalam di sahabat Bang Jumah mau sampai pagi nggak rungkat jadi kadang-kadang memang sih kalau kita nggak tahu sih juga logaritmanya tiktok seperti apa Iya itu sistem kan Bang sistem itu mau sistem kalau kayak banyak tadi ngobrolnya gitu ya mungkin enggak enggak rungkat lah maksudnya santeng karena enggak ada yang pakai nada tinggi itu bandi ya makanya saya enggak mau lagi pakai nada tinggi saya turunkan satu oktap nih kalau nada tinggi pasti lengkap saya suka kalau nengok Bang Andi walaupun cedak naik saya nengok banget ngomong itu lemak koknya tanyanya nggak usah penyaman yang pendek aja begitu untuk ngeyela balik lagi dengar dulu data senang saya nengok Bang Andi modul itu apa bedanya Hai darah tinggi sama dataran tinggi daerah tinggi daerah yang naik kalau datang tinggi daerah yang jauh dari tinggi laut apa bandi ya enggak apa-apa yang penting sekarang ini ah kita bijak aja mereka ini jualannya itu bukan lagi kebenaran karena kalau kebenaran yang ada di imannya yang mau dijual sepertinya enggak enggak banyak peminat ya 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 jadi supaya banyak peminat karena dia udah tahu sasaran penonton hampir 80% itu muslim stay nah nggak mungkin dong 80% muslim ini akan mau mendengarkan masuk dan menonton kalau mereka membahas interan mereka karena dijamin muslim nggak doyan gitu loh tel artinya apa muslim nggak mungkin kan dong kalau mereka jual babi muslim nggak mungkin masuk untuk membelikan gitu ya Oke supaya muslim masuk mereka menjual seakan-akan dia jual domba padahal isinya adalah babi harus 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 nipu gitu nah tertipu sudah saudara muslim kita tadinya ingin membeli domba eh ternyata isinya babi kan gitu juga Oh nah ini bahasa tinggi loh ya Nah untuk itu hindari lah ngapain sih yang akan berjamaah sesama kita ada Ustadz kita lagi cerama nonton aja dulu gitu ya adem gitu daripada dengerin hujatan mereka jual kepada nabi kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi emosi darah tinggi HP dilempar kena tipi rusak coba Hai rugikan latihan sendiri cuman bener-bener tinggal bahkan kadang-kadang orang yang masuk ke rom hotel bukan yang kita yang masih banyak yang awam ini yang masuk jadi kaget tepat jemaah sih sama aja kayak Oten masuk ke kita ini kalau yang kelas jemaat minggu dia emosinya naik langsung itu saya pernah dengar eh apa eh debat sama Bang Zuma waktu tuh sama Zuma kan ah saling wujat banget pancing pula itu ngujat pula itu ngomong yang macam-macam itu dan jelas intinya gini boleh ngomong ngomong sama Bang Handi sedikit silahkan Waalaikum Waalaikumsalam 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 Dona Doni Iya Anda apa agamanya Islam atau muslim dari Ambon Oh ya lanjut silahkan ya kemarin kan saya keseringkan ngikutin-ngikutin ya Anu debat-debatnya seperti Bang Handi Bang udah cuma teman-teman cuma saya mau sampaikan aja ada juga kadang-kadang ini di komal mudah itu komal muslim apa komal apa ya enggak tahu juga seperti kemarin Bang Handi waktu dengan siapa namanya Tuan Aya saya juga saya lihat juga kemudian ada satu-satu rum itu siapa namanya di berjalanan apa lurus apa-apa namanya itu jalan lurus ya di situ ada satu ibu-ibu dia kan masuk ke komalnya oten lalu mungkin dia kan dibuli apa dihujat gitu loh kemudian masuk dia masuk ke komalnya perjalanan lurus itu ah lalu dia nyampaikan apa namanya mungkin pendapat dia di selalu dihujat malah enggak di edukasi malah di Anu di apa sih namanya itu di dimarah-marahin gitu saya bilang ini gimana ini orang-orang muslim saya sampai typing juga saya sampai marah-marah dulu kenapa kalian gak memberikan edukasi malah langsung ditanya ibu ngerti tahu itu enggak ih apa maksudnya apa Fiki dan lain sebagainya orang kan minta pendapat kenapa harus dijawabnya begitu ini kan sama muslim kalau enggak salah itu ada siapa ada nama siriski ya siapa siriski cuma siriski kan enggak komentar lalu ada juga yang ngaku-ngaku Ustadz dia kemarin kan sempat Ustadz taruh anggota anak-anak ya cukup itu itu hal-hal yang teknis lagi ini aja kan himbau kepada teman-teman kita enggak usah lah naik ke komal Kristen dulu lah percuma Anda tidak diberi kesempatan saya kemarin saya sengaja coba lima menit dikit gitu loh percuma mana kalau hanya naik di komal Kristen itu anda menyelamatkan dia dari Monolo jadi anda kalau menolong itu bisa-bisa kiri Om poten kalau menolong kalau menolong itu itu berbahaya buat mereka nah kalau anda udah naik artinya anda menyelamatkan mereka itu aja sih intinya ngapain sih naik-naik iya memang betul juga cuma kan begini Bang artinya kalau dia ketiga masuk minta pendapat loh kita kan minta pendapat dari teman-teman muslim nih cuma kasih pendapat yang baik masih edukasi lah ini caranya jangan lagi jangan langsung kayak seperti dibully gitu kan kasihan ibu sampai nangis ibu-ibu ya mungkin juga udah itu bikin hujatan gitu biar rame roomnya jadi kita harus pintar jangan masuk ke situ jangan Bang bener nggak skip-skip sokongan jangan masuk ya mungkin ini pemula saya ijin dulu gue tahu ini dia apa kemarin tuh malem ya saya lihat di Agatha itu kan padahal saya mau ketawa aja kan tapi saya enggak ini enggak follow-follow dia dia kan undang saya saya nggak pernah mau malus Hai nilai kan dadah sia-sia kita datang ke situ sampai monyong mulut kita juga nggak bakalan bisa dia terima kan jangan mulut manusia Google dia nggak bisa terima ya kan memang benar betul kita pokoknya yang bagusnya jangan naik ya rum-rum seperti gitu oke jangan ramein rumput itu bang jangan apalagi Pak bong-bong ya cuman saya begini loh maksud saya begini loh hos maksud saya kalau misalnya ketiga teman-teman muslim yang ketiga dia naik ke sana kemudiannya rumput masuk kemudian kemudian kalau misalnya dia korban lalu dia mengadu iya dia mengadu teman-teman mu dia maju ke rumus ini teman-teman muslim nih sebaiknya memberikan edukasi yang baik jangan lalu selalu selesai akan dibuat dia harus kita orang Islam jangan kita masuk ke hotel gitu jadi kalau hotel yang masuk ke rumah Islam nggak masalah jangan kita yang datang masalah berarti kan kita terpancing bener gak Bang enggak maksud Bang Dona ini justru dia masuk ke komal muslim tapi saya mau jelaskan tadi dikotong gitu loh enggak kalau ke arah teman-temannya sepuluh Nggak apa-apa mungkin mbak ibu Andriya maksud saya begini ini saya mau jawab ini Pak Donanya Pak Doni nya gitu loh jadi setelah kan ada dua nih ada dua topik nih masuk dan kembali minta pertolongan ya saya belum jawab itu pertolongan yang gitu ya betul jadi Mari kita diskusi menanggapi itu to the point nggak usah diulang-ulang kan gitu Nah kalau saudara kita udah dari sana itu artinya mungkin dia nggak tahu kalau sudah ada himbauan untuk menghindari itu Nah kalau sudah terlanjur dari sana ya dikasih tahu dulu ibu udah pernah enggak mendengarkan himbauan ini kalau belum pernah ya dimaklumi jadi beri edukasi jangan dihakimi itu aja sih maksudnya begitu enggak apa bukan malah dibully ya udah cukup 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 nggak usah di framing juga nggak usah jadi disana itu jangan disalahkan juga mungkin mereka dalam keadaan topiknya lain-lain terus masuk ibu ini beralih topik jadi situasional lah yang saya lihat di agata itu habis abang coba lihat deh di malam-malam kok jadinya kemana-mana ibu Andriya tuh abis ya Allah ya kita nih kita nih manusia mesti bisa berada di setiap fase itu mampu beradaptasi jadi hal-hal seperti itulah hal-hal biasa sih apalagi kita dihidup di dunia hologram untuk konsekuensinya memang sakit-sakit ya kita ketika masuk ke rumah mereka itu seperti eh PC deking ya itu memang bisa disebutin banget ini gini ya semaksinya situ jadi gini ya tolong nggak usah disebutkan nama-nama mereka satu saya paham kok kita semua umat Islam itu mendengarkan itu pasti darah kita mendidih itu satu ya tapi kalau kita enggak denger enggak apa-apa dong Iya ya untuk itu enggak sama-sama langsung kita kembali sama orang-orang gitu gitu aja kita enggak enggak pernah apa Nur masalahin kitab-kitab Allah ya karena itu firman Allah semua semua jadi di atas sesuai dengan rukun iman itu kita percaya bisa itu barang apa mahluk Nabi itu kan punya sifat jujur sidik amalafatrona gitu aja coba gini deh coba gini deh kita kita berpikir sebagai umat Islam ya jadi gini kita yakinkan bahwa Islam itu benar Hai yakin sekali kan makanya kita bangkit ini topiknya adalah ini saya gini banget saya enggak mau mancun dia ngerti topi enggak sih ibu nabi Muhammad salallahu assalam makanya kita kasih sedikit-sedikit gitu pemikiran tiktok ini banyak dilihat anak-anak ya kan apa dengan anak-anak kalau hujatan Rasulullah seperti itu jadi jangan masuknya bu topiknya ini ya topiknya adalah Mari kita introveksi diri kita diri kita aja dulu nggak usah menanggapnya orang lain kalau diri kita ibu apa nggak lihat buka nggak begini dipanggap jadi cuman dengerin jadi nggak diapa sih kalau kita bilang nggak di follow gitu di sini banding ya biarin aja gue enggak tahu ini aja ganti itu dulu atau Bang Andri bukan rumah jalan Ria bisa ibu udah bisa ganti bicara ya Bu ya yang penting itu introvesi diri kita aja dulu kalau diri kita dan keluarga kita sepakat tidak akan menonton channel-channel penghujat kelar nah begitu juga yang lain gitu Mari kita bersatu gitu ya ya boycott aja channel-channel kayak gitu nggak usah menyebut lagi Oh ini begini disana wadah disini jadi seakan-akan itu anda anda mempromosikan channel mereka pengunjung itu dalam algoritma algoritma apapun itu ya itu tidak memandang agama anda apa tapi dianggap anda mengu pengunjung pendukung gitu ya Jadi kalau ada satu komal Anda datang itu anda pendukung Anda mendukung channel itu baik yang ada di Tok Tok wo ini maupun ada di YouTube gitu anda pendukung intinya adalah anda masuk di sana yang pendukung Anda kehitung sebagai pendukung channel komal itu gitu loh itu intinya saja Nah kalau anda nggak kuat iman nggak kuat mental yang nggak usah tapi kalau punya keilmuannya naik aja aja naik aja lawan dia nggak akan mungkin menang pernah lawan tapi tetap aja banget dia bilang saya gini aja ya kalau udah begitu ngapain lagi diomongin dan dikunjungi kan gitu hanya manusia yang enggak tahu langsungnya nabi ada bukan berbicara materi Bu berbicara teknis ini ini kita nggak membahas materi tapi teknik gitu ya cara kita sebagai umat Islam cara kita bagaimana sih kamu udah diajarkan jangan kau berjamah ya kepada orang yang tidak seiman dengan kamu kecuali kecuali hal-hal tertentu yang harus diluruskan itu pun punya tiga cara pertama untuk mencegah amarmak rupnai munggar itu ada tiga cara Bu pertama kalau kau punya kekuasaan pakai kekuasaan kamu itu secara terukur dan bijaksana artinya apa kalau kamu jadi pemerintah daerah misalnya ya pakai kekuasaanmu buat kebijakan kenapa kamu yang memegang kekuasaan kekuasaan itu tapi terukur tidak menyakiti hati rakyat bikin dua setelah dua adalah kedua kedua adalah kalau kamu punya keilmuan kalau saya pakai Aduh ibu-ibu ibu ini kok ngomong terus ya Bu turunin aja dulu Ibu Andria turunin aja dulu nanti dia naik lagi ya kedua adalah di video dulu kedua adalah kalau kamu punya kemampuan pakai lisanmu pakai lisanmu ajak diskusi sama mereka kalau diskusinya sudah kondusif teruskan tapi kalau sudah menghujat tinggalkan itu kalau punya kemampuan dalam lisan Nah kalau cara ketiga adalah kalau tidak bisa dengan cara kedua cukup dengan hatimu tidak setuju apa artinya ya jangan ditonton supaya anda tidak sakit hati kira-kira begitu lanjut Bu Hai bunyuk silakan gantian bicara Bu Bunda intinya gede-gede hilang Iya kepental enggak sih Bang bulu ketek enggak enggak bang bulu ketek enggak juga ganti namanya lah bang bulu ketek kok namanya ah jadi jadi begini ya intinya intinya aja apabila lewat lewati beranda gitu ya udah kita laporin aja udah gitu klik laporkan aja udah nggak usah ditonton bener nggak Bang Andi bener ambil kindakan karena gini Bang penonton penonton di media sosial itu hampir 80 90 persen umat Islam anehnya lagi anehnya lagi gini loh Ustadz kita cerama kok sepi ya poten menghujat kok rame nah ini ada apa fenomena apa ini kira-kira coba betul-betul-betul banget fenomen apa ini coba betul-betul mendukung orang-orang kafir berarti kalau pindah itu dia anjungin secara tidak langsung loh ya lu dukung loh itu betul-betul-betul Bang ya tapi saya enggak menyalahkan kita enggak menyalahkan karena ini semangat giro untuk meluruskan tapi ingat ada tiga cara untuk mencegah Amar Ma'ruf Naimunggar itu ada tiga cara silahkan pilih ya tapi jangan salah pilih menempatkan memakainya gitu tiga cara ini kalau menurut saya yang paling baik dilakukan untuk sementara ini antara dua dan tiga pilih aja disitu karena kita ini bukan pemerintah daerah punya kekuasaan ya kita juga bukan asen apapun itu kedua dan ketiga silahkan pilih sisi kemampuan yang saya kadang-kadang pilih adalah yang ketiga saya enggak mengunjungi mereka karena tidak tidak akan pernah mereka anggap kita ini apa ya teman mereka pasti kamu di eksek di persekusi dan segala macem pasti itu Bu Bu Ndia nanti-nanti cocok Ibu udah paham belum bu maksud Bang Hanya Bu Bu Andriya udah paham belum Bu Andriya bukan ngerti ya pergilah sebab Bang Handi nggak ngerti udah aku turun aja ya kayaknya udah lengkap ke penjelasan buat Bu Andriya kembali lagi ke Bu Andriya nya ya semoga oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke host host saya pamit ya kebetulan tempat saya mau maghrib ini Bang Oh ya Bang Bang Riong Oh ya Once Ayo Nah kalau udah terlanjur masuk di sana terus ada temen kita mungkin dia baru kembali di edukasi aja dulu jangan langsung diomelin anak orang diudukasi dulu dengan cara-cara bijak saya masuk di ruang kayak gini gabang nandar bang rumah kayak gitu aja enak kan ya enak betul enak ya enak tapi enggak semua kayak gitu kan masalah sharing agama ya kan enggak semua orang islam patah bang ya gini-gini bu iya enak tapi kan enggak semua kayak gitu kita tuh mesti ngerti perbedaan loh jadi gini saya kasih ini sedikit ya ini bahan buat berpikir aja sih sebetulnya yang bisa kita kendalikan kita kuasa itu hanyalah diri kita di wilayah internal kita yang eksternal yang di luar kita enggak mungkin bisa kita kendalikan kan maka dari itu betul kata bang handi tadi kalau anda lihat keburukan terjadi setidaknya anda menjadi manusia yang bermanfaat manfaatnya bagaimana hentikan keburukan itu dengan cara apa kalau anda di dunia hologram ini ya report dia udah kan betul setidaknya anda satu report ya udah nanti yang lain begitu lagi yang lain gitu kan akhirnya terhenti keburukan itu kejelekan itu itu aja sih enggak banget suka dengar gitu ya abad keberapa abad keberapa maksudnya apa kan abad keberapa kita memang keturunan dari Nabi Adi enggak usah ke materi bu abad ya kan gitu bahwa maksudnya loh kamu kan tuh apa umat abad keberapa gila kalau lu ngomong kayak begitu itu materinya bu ya materi boleh-boleh aja tapi kan enggak enggak seperti itu Bang kita di sini kini kalau bahasa materinya bu tekniknya jangan terlalu berpatokan materi nggak bisa kita membenarkan bahwa agama itu enggak ada selain Islam kenapa dari Nabi Ibrahim aja udah baca asbunallah gitu aja titik kalau dia bilang abad-abad nah Ibu gimana nih Pak Andi terus kan nggak apa-apa nggak apa-apa Ibu ini ini juga bagus kok cara menyampaikan maksudnya itu enggak seperti itu itu aja sih yang penting Ibu ini janganlah naik diskusi sama mereka kalau 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 nongol di Bukannya Allah kalau nongol di beranda Ibu apapun itu baik di YouTube maupun apa ya skip aja udah ya bener-bener gitu ya Oke daripada naik-naik tawuran ya mending-mending shahat salwatan atau baca ayat sosial Quran aduh kalau terhubung begitu sama juga kita memancing mereka untuk menghujat Nabi Muhammad Bu Andriah Bu Andriah sekarang ini kan banyak pemikir ya Bu Andriah ya jadi gini sedangkan jelas bahwa Islam itu ada ya saat Allah eh saat di zaman Nabi Muhammad kesempurnakan agamamu dengan Islam kan begitu jadi Islam itu ada 1400 tahun lalu tapi kita meyakini bahwa Nabi Adam itu kan Islam Muslim dia kan Nabi Ibrahim juga Muslim Nabi Ismail Nabi Ishak Nabi semuanya pasti Muslim ini kita yakini itu kan ya dari Al-Quran aja ada surat Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi itu sabar Allah jelasin mereka diutus maka ya sabar makanya kita sebagai muslim atau muslimah mesti cerdas ya karena dalam hadis Rasul pun bilang berusaha menjadi pintar itu wajib ya maka dari itu saat orang bertanya nah kalau kalian yakin bahwa Nabi Adam itu Islam apa indikasinya buat gua yakin agar memang benar Adam itu Islam Nah coba kita berpikir lebih kritis lagi mu kenapa Adam disebut Islam kenapa dia sebut jelas syariatnya dengan berserah diri jawa singkat aja semua pernah nabi berserah diri udah ya orang-orang tidak menyebabkan israelmu ada israelmu kenapa jadi diskusi begini bu ini teknisnya doang kok bu kayak gini ini ya ibu ya terakhir dari saya nih bijak aja bijak mempergunakan medsos salah-salah kekalahan kebenaran itu kalau mereka bilang eh adanya dari israel agama dan mau ini bukan membalas materi bu bu didengar dulu ibu-ibu-ibu gunakan etika yang baik kalau ada orang berbicara jangan dipotong dulu didengarkan gitu lanjut banget ya ini cuma berbicara teknik Bagaimana sebagai umat Islam menempatkan Assalamualaikum Bang Andi Waalaikumsalam 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 biarakatuh bijak-bijak lagi tuh ya kalau Anda mungkin tahu Imam Shafi'i Imam Shafi'i berkata begini aku lebih bahagia lebih enjoy diskusi sama 10 orang pintar atau orang cerdas dibanding berdiskusi sama salah satu orang bodoh alasannya Kenapa karena orang bodoh itu sangat berpengalaman di bidang kebodohan Apakah anda masih mau diskusi sama orang kayak gitu Anda mau berkop Anda ik mau ikut jadi berpengalaman di bidang kebodohan tentu tidak ya hindarilah cari orang yang bisa menjadi diskusi diberkati warahmatullahi wabarakatuh itu dari kolom salam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Muhammad 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 ingat ya Imam Shafi'i ya ingat-ingat itu Hai saya kalau diberikan 10 orang pinter orang cerdas jujur nyaman diskusinya tapi kalau di disuguhkan satu orang bodoh berpengalaman di bidang kebodohan saya menimunur ngopi daripada pusing gitu loh nah mudah-mudahan bisa disikapin di bahasa ini silahkan lanjut pokoknya intinya kata Bang Andi itu jangan gak usahlah masuk rum-rum geoten itu jadi menghindari satu panas kepala didih darah mendidih nah itu aja dihindari begitu udah lewat carilah kemaloran lanjut ya percuma aja gitu ya Bu kalau kita kunjungin disitu percuma saja apapun yang kita punya enggak akan bisa berhasil bu Oh iya mama dari Nabi Muhammad aja selevel Nabi Muhammad aja bisa dibilangin ya Mereka ya udah bu ibu ibu-ibu Andria izin nambahin boleh ya izin nambahin boleh ah ini ibu konten itu mereka sengaja membuat hujatan-hujatan itu biar para muslim itu geram dan masuk ke rumnya biar rumnya jadi rame gitu loh mereka bersorak kalau rumnya rame kita geram sakit kepala nggak bisa itu membalas gitu jadi buat apa gitu mendingan kita ramekan kan kita rum mereka jadi kosong mereka jadi penasaran kok enggak ada yang nonton gitu ya betul masuk ke rum kita juga kita hajar di rum kita gitu jadi jangan kita ramekan betul-betul ngapain ngapain kita 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 geram kita marah tapi kita ramekan buat apa kita nggak bisa bales mendingan kita ramekan rum kita sendiri rum muslim mereka mereka penasaran eh kok rum kita sepi ya pada kita udah hujat loh kita udah berbuat sedemikian rupa biar rame gitu akhirnya penasaran main juga ke mereka ah disitu kita hajar mereka begitu caranya ibu jadi enggak perlu kita ramekan rum mereka eh jangan begitu ini begini begitu begini capek gitu jadi itu aja yang saya akan mau kasih masukan sama ibu gitu jadi daripada kita capek-capek emosi sakit kepala enggak bisa bales dendam gitu kan dengan kita main ke rumah teman-teman kita ngobrol-ngobrol nambah ilmu rum-rum muslim yang istilahnya ngaji ceramah gitu kita dengarkan ibu gitu diadiknya Sehali Jaber kan Hasan Jaber situ enak kan itu udah cukup cukup berita informasi itu penting tapi kita harus bijak menempatkan diri ini bahasanya sederhana lah ya berita informasi apapun itu penting buat kita tapi hati-hati mendengarkan berita dan info kalau enggak bijak yang nanti salah menempatkan salah menanggapinya ini bahasa tinggi mudah-mudahan dipahami oke sekali lagi enggak dilarang untuk mendengarkan enggak dilarang untuk mencernah enggak dilarang untuk menonton kan tapi apakah kita sanggup membawa diri atas informasi itu apakah kita sanggup saya gini biar muslim ya jangan bahwa islam itu udah dari Nabi Adam bubuk bubuk ada orang ngomong jangan dipotong dulu Bu mutayakan etika gitu loh jangan dipotong dulu biar jelas gitu loh lanjut-lanjut Bang ya sekali lagi ya kita wajib mendengarkan apapun itu supaya kita punya masukan di dalam diri kita nah setelah kita mendengarkan apapun itu baik dakwah baik gosip hujatan apapun itu ya boleh kita mendengarkan boleh kita menyimak tapi apakah apakah diri ini sanggup apakah kita bisa bijak menempatkan diri setelah kita mendapatkan info itu nah disinilah banyak pertentangan yang terjadi ada yang tidak bijak ada yang bijak yang tidak bijak masuk untuk meluruskan padahal kemampuan untuk meluruskan itu belum memadai belum memadai airnya jadi apa akhirnya jadi bubur air ya umat islam makanya pakai tiga cara kalau sekiranya belum bisa cukup terbang burung itu jangan dipaksakan pasti jatuh ajari dia terbang dengan baik-baik Nah setelah dia punya kemampuan terbang lepaskan dia ini bahasa tinggi juga yang mudah-mudahan dipahami itu sih dari saya oke jelas ya teknisnya gitu aja ya ya Pak nah kalau misalnya nih ini bawa juga nih ini tiap hari masuk di WA saya Bangandi ada menghujat begini Bangandi ini lapor ini saya bilang gini teman-teman ya kalau sekiranya Anda mendapatkan sesuatu hujatan mohon bantu kami rekam aja direkam kemudian kalau sekiranya Anda tidak sanggup melaporkan sendiri ya carilah orang-orang yang ngerti hukum minta temani Anda melapor ke pihak yang berwajib atau minimal kalau nggak bisa lakukan itu ya berikan kepada kami data itu kita pertimbangkan memenuhi dua unsur pidana atau tidak itu aja tapi kalau Anda masuk tawuran di atas ya nggak bisa itu aja sih bantuannya kalau maunya seperti kemarin kasusnya yang ada di Malang satu pendeta saya nggak usah sebutkan namanya dia monolo sembilan bulan itu kita simpen Alhamdulillah salah satu mualat kita namanya Kohani yang melaporkan dia masuk dia gitu loh begitu juga kasus-kasus lain jadi lebih baik kalau ada yang kayak begitu efek jerahnya ya hukum Nah kalau Anda masuk ya nggak bisa Nah ambil aja datanya laporkan aja nggak papa kok saya rasa wajib kita punya hak untuk melaporkan kalau ada sesuatu terjadi itu kalau Anda ditolak ya mungkin belum cukup dua alat bukti yang anda bawa daripada May Hakim sendiri di media sosial nggak enak loh aksi aja udah itu aja sih dari saran-sarang kami negara kita negara hukum kita bisa laporkan buat laporan bukti-buktinya ada udah Hai dimanapun dari manapun bisa itu dilaporkan Hai lebih banyak kalau yang berjalan di kenapa udah banyak yang meringkuk loh ya silakan ini kan banyak nih teman-teman kita akan tersebar nih muslim-muslim yang tersebar ke rum-rum ngoten gitu umpamanya mereka rekod nih gitu mereka kan ada yang udah gabung api ada yang belum gitu itu kira-kira ngadunya ke mana gitu kalau ke Bang Handi gimana caranya atau gimana gitu kan bingung nih udah rekod kalau ada kemana gitu kalau ada rekaman bener-bener itu isinya hujatan ya Iya banyak kotip laporan ke tim api kita pelajari kita punya tim hukum gitu ya ya kita punya kalau yang enggak gabung dimana Bang kenapa Bu Hai enggak di misalnya kalau anda dapat ada hujatan nih di rekam aja malu dia durasi lima menit mau durasi berapapun kita pelajari kumpulkan dengan orang yang sama gitu kita pelajari kalau memenuhi unsur ya kita kita bantulah melaporkannya gitu itu aja tapi kalau anda masuk di room itu ajak dia diskusi yang nggak bisa orang nggak bisa orang di jarat hukum kalau area diskusi karena ada hak jawab makanya kami itu di komentar dari bawah aja ya Bang ya di rekod aja makanya di himbo juga kepada komal di himbo juga kepada komal-komal muslim jangan sampai monolog membahas kitab suci orang lain kalau nggak ada diskusi jangan nggak boleh nanti kena anda itu nanti pasti kena iya iya gitu ya pasti kena kalau monolog apalagi mending kalau monolog datanya ada kalau enggak Anda 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 membahas kitab suci orang lain contoh ya terus kemudian membacanya baru ketawa-ketawa itu enggak boleh enggak bagus jangan itu enggak boleh nah yang mereka lakukan kan itu yang mereka lakukan itu ngambil satu eh data terus mereka artikan sendiri ketawa-ketawa menghujat Oh ya seperti yang ada di malang itu yang saya sebutkan hanya inyo manis gitu channelnya gitu ya dia membahas bagaimana nabi kita bersama jenam bla 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 jadi laporan dia masuk dia ngomong sendiri dia nafsirin sendiri itu hadis kelar urusan masuk 156a dengan kena 28e ITE karena dia melalui media sosial ancamanya berapa tahun 10 tahun seperti kace yang kena kemarin poni 10 tahun kace kan monolog gitu anak Batak monolog gitu loh ya kalau dia menunggu gua biarin gitu loh Manu udah menurut banget banget anak Batak udah bebas dia menjalani setengah tahun pembebasan bersarat tapi kalau dia berbuat lagi bisa masuk lagi dia nanti bebas-bebas bersaratnya setelah satu tahun di bulan atau bulan berapa nanti ini selesai dia masih bebas bersarat itu Hai tapi kemarin dia bilang ada katanya nunggu September banget liam sampai sus dia mulai live kan Iya dia masih bebas bersarat kalau pembebasan bersarat itu dia masih wajib lapor kalau dia bermabal membuat tindak pidana lagi dia akan masuk kembali menjalani hukumannya gitu itu namanya bebas bersarat boleh kok itu jalur hukumnya ada kalau udah menjalani setengah berkelakuan baik di dalam bisa bisa diajukan pembebasan bersarat Hai si kace juga nanti kalau dia berkelakuan baik di dalam sudah menjalani setengahnya mungkin ya enam tahun kan dia akan banding dari 10 jadi 6 nanti menjalani tiga tahun udah mungkin setahun lebih nih dijalani pengacaranya mau ajuin pembebasan bersarat bisa tadi ya kita enggak boleh intervensi hukum lo ya gitu loh itu semua orang punya hak gitu gitu aja teman-teman yang penting pinter-pinter lah jangan sampai kita ini juga ingin menegakkan hukum tapi kita melanggar hukum enggak boleh maya hakim sendiri betul gitu loh betul-betul nggak boleh tawuran lah tapi tidak semua kok Kristen begitu loh hanya 123 orang kok itu anggap ajam saya sering diskusi ya bahkan ketemu langsung dengan pendeta-pendeta mereka juga kok jadi begitu itu juga nih banget dikatanya saya heran orang-orang kayak gini kayaknya ada siapa gitu loh gitu loh nggak ada ajaran Kristen kayak gitu Mereka kok enggak mau setuju banyak pendeta kok yang baik banyak gitu bener-bener Kak Bang ikan saya kan juga pendeta bang saya kan suami kan orang batasnya bang Nah itu dia sama saya inginkan tawa yang pendeta-pendeta yang bener ya pendeta yang bener begitu banyak saya banyak setiap hari ketemu pendeta di HP saya ini waduh apa saya sebentar ya saya coba telepon pendeta yang mungkin anda kenal sebentar ya lanjut aja dulu mungkin anda kenal pendeta ini yang terkenal di Indonesia sudah tidak ada tarya saya minta pendapat dia Aduh Hai daya berarti kita ini nih di grup ini bikin bikin buat ripot ke grup-grup outen gitu saya ini Bang biasanya di grup api saya biasanya saya kasih ke grup apikan saya juga gabung apa api juga CSR itu semua sama temen-temen itu juga semuanya ada siapa itu masukin wkw group itu grupnya nge-report hujatan Nabi Muhammad udah langsung di ripot aja itu ada cara-caranya Bang jadi kalau di sini mau bikin lah gitu ya yang buat penghujat-penghujat kayak begitu di ripot aja udah pusing-pusing untuk apa nggak ada faedahnya ya udah ada petunjuk bendera sama orang-orang klik udah laporin udah keluar izin host mau turun lagi ada mau kegiatan Oh iya Bang oke terima kasih Bang Islam ya ya thank you ya udah mamping ya belum ada siapa yang mau naik silahku diskusi itu bunda user 9789 duril naik ya naik aja user kita ini kok kita ngobrol santai diskusi santai aja tanpa hujatan ya tapi bawa data ya naik aja jangan itu typing typing koin maaf saya nggak nyari koin ya nyari koin betapa nyari koin user saya ini disini aja naik naik mencari ilmu disini nih dari ilmu disini kita sama-sama belajar apa yang anda nggak paham kita jelaskan apa yang kami nggak paham ya kita nanya jadi saling bergantian mau nanya mau juga ditanya tunggu ya kan si Yusiri dengan yang ketenangan bukan pekoin halo selamat siang Pak Pak pereka yang siang di grup jatuh api gua berita gimana kemarin di Jogja lancar ya enggak enggak ini kenapa karena dah esra orang seru ada esra soru kok lawannya juga ada esra soru kok semua itu tumben pada ngumpul ya esra sorunya nggak berani nggak mau nggak mau naik panggung di penonton dia itu sih Pak pendeta ini aku minta edukasi nih Bagaimana sih fenomena ini banyak komal-komal saudara kita di Kristen juga nih ya itu isinya hujatan melulu gimana komentar anda ini apa ada mana kok terstruktur apa Laskar Laskar kristus kerja esra ini gimana Pak pendeta Hai ya kalau orang itu memang bener itu itu memang hujatan ditatan terus yang itu itu soalnya dia nggak bisa menjawab ya jadi ya palingnya menghujat gimana kira-kira ini karena bisa jawab ya begitu enggak enggak dia buka komal sendiri terus begitu apa ini ada memang ada komandannya ya Hai ya memang begitulah mereka karena nggak bisa jawab setiap ditanya nggak bisa jawab ya begitu tolong edukasi lah apa pendeta kompon itu anak-anak yang buka koma nanti kena hukum lagi bapak baper lagi kalau bang iya ya mereka mereka memang sudah begitu dan mereka itu bukan Kristen habis mau apa dia nasrani kok bukan Kristen kalau Kristen nggak kayak gitu Hai rojok baik tetap semangat ya Pak pendeta ya salam buat teman-teman yang lain yang keling apa-apa kita jumpa lagi Bang Hai Oke selamat siang Pak Hai siapa tadi tepangan di abelah kita benet-benet ini aja Pak inggritan bukannya kemarin ikut ya depan banget Bapak putih asali iya budi asalian Riton esra soro ya penonton doang kata Pak Henry tadi kenapa nggak mau naik panggung saya coba nanti kita di Jakarta ya nanti user langsung hilang dari peredaran nanti kita di Jakarta kita kita apa debat terbuka kita siapkan tempat yang lebih luas biar lebih ramai penontonnya ya setuju ya setuju siapa bang Jumat nanti nanti muslimnya siapalah nanti kita atur kembali Oh siap-siap satu barisan tapi harus tertip Iya betul jangan emosi jangan berbicara kalau belum waktunya dipersilahkan untuk audiens untuk bertanya bener ya gitu aja sih kenapa kita harus menghormati tamu kita bukan kita mengundang mereka itu bukan mengundang orang untuk menjatuhkan mereka bukan bukan jadi enggak jangan kalau diskusi itu jangan ada niat kita undang orang untuk mempermalukan mereka bukan itu tujuannya gitu Oke saya pamit dulu ya saya minta maaf kalau ada keliru di sini nih waktunya saya harus menghadap empat rakaat nih belum kelar nih saya tadi telat saya iya saya baik-baik Oke buat teman-teman semua di sini termasuk yang ada di YouTube Hanis lebih channel yang ingin nonton di channel di YouTube ya silahkan cari aja di channel di YouTube Makasih buat semuanya mohon maaf atas segala ilap wabarakatuh wa lirayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa wabarakatuh wa laikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Assalamualaikum Fasat Proto mau naik saja tadi itu apa mau jawab si user kalau mau jawabnya kepanjangan sy washedingnya kamu biosasi nggak usah aja katanya nggak usah bahas-bahas eh apa Yesusnya mereka ya gimana kita ngga bahas orang Tuhannya kita oleh dijadiin Bapak sama Tuhannya gimana sih iya nggak berani dia bahas nggak berani naik dia baru percuma juga jadi cuma bani typing nggak kabur ya ya tapi mudah-mudahan denger ya jangan kita bahas kalau mau larang kita bahas ya jangan jadikan Tuhannya kita Allah jadi bapak-bapak-bapak nenek moyang lu apa namanya kita ini juga ini sudah sudah mau makin juga salam dari di selawesi ini Bang ya Bang siap-siap orang juga sih yang berlama bang 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 ya saya Barak Allah fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah iya intinya kita ini diskusi ini nggak ada apa yang telah menang ya kan ya biarkan ya bukan nyari kalah menang memang biarkan aja penonton yang menilai eh mana yang ini yang baik mana yang itu aja Hai bener Hai loh Bang Candung kepental ya Iya banget kepental kayaknya dia beda wabarakatnya kita menyampaikan aja kita juga enggak pernah memaksakan apa ayo maksudnya masuk ini enggak enggak kita hanya menyampaikan apa yang tertulis itu aja itu aja sih bantu teman kita di room RK tuh kan lain juga lah ya ngapain juga itu salahnya Hai ya sudah dipilih masuk masuk di rumah kalau itulah barusan bergerak peringatan jangan masuk masuk